Intro Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam Hari ini selasa 20 Juni 2023 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan mari kita memuci dia kita bernyanyi Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Kita berdoa Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Ketenangan Tuhan Yesus Kristus Saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus 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 Suka cita, ketenangan di dalam hidup ini. Namun mari saudara-saudara kita diajak oleh firman Tuhan. Di saat-saat seperti itu datanglah kepada Tuhan. Di saat-saat kita merasakan ketertekanan dan merasa hidup kita ini penuh dengan berbagai-bagai ancaman. Belajarlah untuk menyerahkan semua rasa khawatir, rasa kegelisahan, ketakutan kita itu. Hanya kepada Tuhan, dia yang dapat menjamin, dia yang dapat menyelamatkan kita. Saudara-saudara, Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Kematiannya di kayu salib, penderitaan yang sudah ia tanggung itu adalah sebagai bukti nyata. Kebesaran cinta kasihnya bagi kita semua. Tuhan mengasihi kita dan dia ingin supaya kita merasakan ketenangan dalam hidup kita. Di dalam kasihnya yang sudah dia nyatakan lewat kematiannya itu. Oleh karena itu mari jangan pernah meragukan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat selalu bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Lebih dari semua kekhawatiran kita, ketakutan kita dalam hidup ini. Amin. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk firmanmu yang mengingatkan kami dan menghiburkan hati kami. Supaya kami terus mengingat betapa engkau mengasihi kami, betapa engkau begitu baik. Telah melakukan banyak perkara besar dalam hidup kami ini. Sehingga dengan mengingat semua itu kami kembali boleh merasakan ketenangan jiwakan dan kami tidak lagi hidup dikejar oleh rasa khawatir dan ketakutan. Terima kasih untuk firmanmu yang sudah menyapa kami. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan kami boleh sungguh merasakan ketenangan, berjalan bersama Tuhan. Menikmati hidup sepanjang hari ini di dalam penyertaan. Terpuji engkau Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara sekalian tetap tinggal tenang. Sebab Tuhan selalu ada bersama kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa.